Pemirsa menindak lanjuti pengukuhan pengurus Uhwah Masjid, Musola dan Majelis Ta'lim atau UMM Kute Utara pada Juli lalu, kini giliran pengurus UMM bersilaturahim ke gedung pengajian Majelis Tafsir Al-Quran, Perwakilan Badung. Jajaran pengurus UMM Kute Utara Kabupaten Badung melakukan kunjungan silaturahim ke gedung MTA Perwakilan Badung Provinsi Bali pada hari Jumat. Pada acara silaturahim ini sekaligus dilakukan pembahasan program kerja dari pengurus UMM terpilih yang dengan sukarela mengabdikan diri untuk mengurus permasalahan umat Islam di wilayah Badung. Ketua MTA Perwakilan Bali Ustadz Sutarno dalam kesempatan ta'arufnya juga memutarkan video tentang sejarah MTA di Bali maupun MTA Pusat Surakarta. Pemutaran video ini sebagai bentuk pengenalan kepada pengurus UMM di wilayah Badung. Sementara Haji Hardilan SH selaku Dewan Pertimbangan MUI Badung bidang ukuah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama menyampaikan bahwa UMM bertujuan untuk mensinergikan beberapa ormas Islam yang ada di wilayah Badung. Sehingga rasa ukuah Islamiyah bisa tercapai dengan baik. Sebagai ukuah dalam menghimpun pimpinan-pimpinan masyarakat itu untuk bersinergi bersatu untuk Islam. Ada pun program kerja masing-masing sudah bisa terlihat, kita sifatnya mendukung. Dalam acara ini juga disosialisasikan bahwa UMM bekerja sama dengan YASPA atau Yayasan Pemakaman Al-Khairat yang berada di wilayah Yahya Sumbul, Jemberana. Humas YASPA Supriyadi MBA memaparkan bahwa YASPA bertujuan meringankan beban umat Islam di Bali yang terkendala dalam penanganan pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Kontributor Badung Provinsi Bali, Agung Budi Nugroho dan Abdul Aziz melaporkan.